Halo selamat datang di youtube channel sinopsis sinetron Kali ini kita akan mengulas sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini Kamis 9 Februari 2023 Namun sebelumnya kita ulas dulu ya episode sebelumnya Karena sedih diancam sama opanya sendiri Kesedihannya ini sampai hingga alam mimpinya nih Brian mengadu kepada papanya Karena Pak Arjuna tidak membolehkan Novia hadir di pesta ulang tahunnya nanti Dan tidak memperbolehkan Novia juga menjadi ratu di acara ulang tahunnya Brian Dan Ronnie di mimpi tersebut meminta kepada anaknya Brian untuk bisa menjadi anak yang baik Dan bisa menyelesaikan masalahnya Serta Ronnie sangat ingin Brian menjadi anak yang kuat Kira-kira setelah mimpi tersebut apakah Brian akan mendapatkan surprise yang sangat membahagiakan Seperti melihat Novia hadir di acara ulang tahunnya atau gimana nih Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian Di sisi lain karena terjadi insiden saat syuting The Super Chef Show Novia malah kena percikan air panas Tentu hal ini membuat Jeffrey sangat panik dan khawatir nih sama kekasihnya ini Perhatian Jeffrey pada Novia memang sangat berlebihan nih guys Namun itulah cinta ya Novia dan Jeffrey sulit untuk bisa menyembunyikan perasaan mereka satu sama lain Walaupun banyak banget yang mencurigai kebersamaan mereka itu lebih dari sekedar rekan kerja Nah beralih ke Hakim nih Hakim malah jadi kepikiran Tami lagi nih guys Kepikiran kalau sekarang Tami jadi deket sama Benjamin Jadi kemana nih Jonathan di pikirannya Hakim Tapi Hakim berusaha untuk melupakan semua tentang Tami Karena dia harus fokus kepada Novia Seperti apa yang diinginkan olehnya dan diinginkan oleh kedua orang tuanya Mama Indri ini mau Hakim kembali tinggal bersama orang tuanya juga nih Sampai nanti Hakim kembali menikah Mamanya Hakim ini gak mau Hakim sakit lagi karena harus hidup sendiri Karena gak ada yang menjaga Hakim di rumah Wah lebay banget ya Sepertinya kasih sayang yang berlebihan dari keluarga Hakim ini Membuat Hakim jadi laki-laki yang gak ngerti nih guys Sama perasaan orang lain Karena dari dulu Hakim ini anak tunggal Dan pastinya terlalu amat disayang oleh orang tuanya Khususnya dari Mama Indri Oleh karena itu Mama Indri walaupun Hakim banyak salah Tapi dia tetap membela Hakim mati-matian Kemudian ke Bu Astrid nih Bu Astrid merasa sedih dan kecewa juga Karena Kinara dan Novia tidak diundang ke acara ulang tahunnya Brian Padahal Kinara dan Novia ini adalah Orang yang benar-benar Brian tunggu kehadirannya di pesta ulang tahunnya Bagi Bu Astrid suaminya Pak Arjuna ini memang keterlaluan Karena Pak Arjuna tidak menyukai Kinara dan Novia Dia malah mengorbankan perasaan Brian Yang berharap banget Novia dan Kinara ini bisa hadir di acara ulang tahunnya Namun kebahagiaan Brian ini jadi tidak lengkap Karena nanti Miss Novia dan Kinara tidak akan hadir di acara ulang tahun tersebut Nah lanjut nih guys di acara Tapping Super Chef Show Kita melihat kalau tetapan Jeffrey kepada Novia ini beneran tetapan penuh cinta ya Kemudian selesai acara Tapping ini Jeffrey langsung menghubungi Novia dan mengajak Novia untuk mencari kostum ratu Untuk dipakai di acara pesta ulang tahunnya Brian nanti Tentu Novia sangat happy nih diajak oleh sang kekasih Dan ditambah lagi mereka bakalan jalan berduaan juga nih Wah pastinya bakalan sweet banget nih guys Perjalanan Jeffrey dan Novia mencari kostum ratu dan raja Agar nanti Brian juga bisa ikut bahagia Belum beres-beres nih perkara Pak dan Miss Novia dan Jeffrey sama-sama belum terbiasa memanggil dengan sebutan Kak Jeff dan Novia Kenapa ya Jenov ini selalu nih berhasil bikin kita semua di rumah yang nontonnya ikutan baper Novia mengatakan kalau dia merasa gak percaya diri nih guys Jalan sama seorang Jeffrey Wardana Seorang CEO VSTV Namun di dalam hatinya Jeffrey malah jadi yang harusnya tidak percaya diri nih guys Karena sudah melangkah sejauh ini Apalagi sekarang dia sudah menyatakan cinta pada Novia Padahal dia adalah orang yang paling harus bertanggung jawab atas kesedihan Novia selama ini Karena dialah orang yang membuat papanya Novia meninggal dunia Novia pun meminta untuk tetap backstreet nih guys Karena dia gak mau nanti bakalan ada fitnah dan omongan buruk dari orang lain terhadap Pak Jeffrey Di sisi lain Hakim yang tak sengaja bertemu Naima di mall Langsung meminta solusi nih pada Naima atas niat rujuknya dengan Novia Dan Naima mengatakan kepada Hakim kalau Hakim harus siap dengan kemungkinan terburuk Kalau Novia tidak akan mau kembali atau rujuk sama Hakim Wah kalau dipikir-pikir keren juga ya guys Naima ini Karena selalu bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semua orang yang sudah curhat sama dia Nah disini nih guys yang selalu bikin baper Jeffrey dan Novia fitting baju raja dan ratu Jeffrey merasa sangat bahagia dan kagum melihat kecantikan Novia memakai baju ratu Dan sudah membayangkan nih bagaimana nanti bahagianya Brian saat bertemu dengan Novia yang sangat cantik memakai baju ratu Yaitu sebagai ibunya nih disini Walaupun Novia belum diundang sama Bu Astrid Wah jadi takut juga nih kalau nanti jika Novia tiba-tiba muncul di acara pesta ulang tahunnya Brian Novia malah diusir dan dipermalukan sama Pak Arjuna Waduh bikin kacau juga nih guys kalau nanti Pak Arjuna malah ngereok di acara pesta ulang tahun cucunya ini Nah mengingat Tami yang dikatakan sebagai wanita murahan oleh mamanya Hakim membuat Ben jadi kasihan dan kepikiran nih Kemudian dia berniat untuk memberikan makanan spesial untuk Tami dari Alpukat Wah apakah setelah ini Tami dan Benjamin akan bersatu? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian Kemudian di sisi lain di mall Mama Indri melihat Novia jalan sama cowok Dan langsung Hakim berpikir kalau Novia ini jalan sama Jeffrey nih Muka Hakim langsung masam melihat Jeffrey dan Novia jalan berdua Di sisi lain Mama Indri menyemangati Hakim karena dia pastinya bisa kembali rujuk dengan Novia Wah emang benar-benar ya Bu Indri ini benar-benar bikin kesel Apalagi usaha dia untuk bisa mempertemukan Hakim dan Novia kembali untuk rujuk menikah kembali Itu semua benar-benar ambisius banget nih guys Di perjalanan pulang karena melihat Novia sama laki-laki lain membuat Mama Indri ini jadi kepikiran banget Dan dia juga langsung lagi-lagi bertanya kepada Mama Esti tentang Novia tersebut Di sisi lain di saat ngobrol berdua sama Pak Ashraf HP Mama Esti langsung berdering dan ternyata itu adalah chat dari Bu Indri Yang mempertanyakan apakah Novia sekarang sudah punya pacar apa belum Karena sebelumnya dia melihat Novia jalan sama cowok di mall Pastinya Mama Esti jadi kaget banget nih Apalagi dengan Pak Ashraf yang pastinya udah gedeg banget sama kelakuan Bu Indri ini Padahal udah ditolak berkali-kali tapi masih saja berusaha untuk rujuk Selamat menikmati